Intro Hai sahabat budaya Kembali lagi di kata budaya kata siapa Masih bersama saya Hosarini Ares Hari ini kita kedatangan peneliti dari Brin ya Pak ya Bapak Bambang Budi Utomo Bapak silahkan perngelakan diri dulu Pak Saya takut salah kalau kenalin Bapak Soalnya udah senior banget Iya saya tuh Dulu pusilitas kelas Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Peneliti utama disitu Dulu masuk ke medikbud masih Pak ya Tahun 2019 saya pensiun Tapi saya masih aktif Ya nulis-nulis Ya webinar dan sebagainya Pokoknya Tentang kearkeologian Tentang budaya Itu gak Gak dilupakan Yes Walaupun Depensiun masih terus berkontribusi ya Pak Masih terus berkontribusi Tujuannya saya Selain memasyarakatkan arkeologi Dan memperkenalkan kepada masyarakat Bagaimana budaya Indonesia sesungguhnya Asalmu asalnya tuh bagaimana Ya Jadi itulah tujuan kita Membudayakan masyarakat Bagaimana mereka seharusnya Jadi artinya Kalau kita ini ke sejarah Sejarah itu dan arkeologi bukan untuk Sombong Untuk gaya-gayaan Dulu nenek moyang gue Langsung pake gue nih Saya langsung khawatir Itu bisa Berbuat ini Ini Nah sekarang So what Mau ngapain Kalau dulu Kakek saya itu Bupati Waduh Petinggi Sekarang Saya jadi apa Jadi diri sendiri Kan harusnya kan Paling gak lebih Tinggi dari mereka Pak Pati Pak Pati apa-apa lah Gitu namanya Iya pak Nah itu yang tujuan kita tuh Pokoknya sejarah Untuk masyarakat itu Jangan untuk gaya-gayaan Tapi untuk Mengisi kekosongan masa lampau Untuk kemajuan masa depan Bagaimana Setuju Langsung aja kita ke Sesi tanya jawab pertama ya Kita langsung Negara Indonesia ini Memiliki beragam Suku bangsa Suku bangsa Bahasa dan budaya Terus secara fisik Sebenarnya kan Sepertinya diperlihatkan Kita dipisahkan oleh lautan Sebenarnya kan Sebenarnya lautan ini Bukan untuk pemisah ya pak ya Justru Seharusnya kita memikirkan Kalau lautan ini adalah Pembersatu bangsa Nah Zaman dahulu itu kan Indonesia punya Kerajaan maritim gitu ya pak ya Terus Ada gak sih pak Bukti-bukti Peninggalan arkeologis Yang perlihatkan bahwa Indonesia ini Pernah berjaya Di bidang kemaritiman Sebelum masuk ke situ Saya perlu Mengutarakan Terbentuknya Bangsa Bahari ini Bagaimana Nah Iya betul Nah Nenek moyang kita itu Dulu datang Dari utara Dari Tiongkok Dia nyebar ke Dia nyebar ke Nyebrang ke Mana Kita bisa Kita bisa memperoleh bukti Tiongkok 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 Belanya Mereka Mulai dari Muaranya Batahari Sampai ke Muaranya Musi Dan itu Yang bisa kita temukan Itu barang-barang Perhiasan emas Banyak sekali Oh, itu dilakukan penggalian atau? Kita juga melakukan penggalian Kita juga melihat Apa yang dilakukan oleh penduduk Oh, itu ada di penduduk Penduduknya punya bukti Nah, ini maknanya apa? Rupanya orang-orang itu Para penutur rumpun bahasa Austronesia Katakanlah begitu ya Mereka sudah mengenal Perdagangan jarak jauh Dengan Tiongkok Dengan India Dengan Myanmar Nah, bukti-bukti arkeologisnya itu ada semuanya Semuanya dengan negara-negara itu? Iya Bukti-bukti arkeologis misalnya Dari Tiongkok Kita menemukan bukti arkeologisnya berupa ini Keramik-keramik Tiongkok Di daerah situ Kemudian dari India Bukti arkeologisnya itu Manik-manik dari batu Karnelian Apa itu batu karnelian Pak? Batu karnelian itu semacam batu mulia Tapi masih di bawah intan gitu ya Itu warnanya itu ada yang kuning, ada yang kecoklatan Dibentuk sebagai manik-manik Oh itu buat manik-manik berarti ya? Oh, manik-manik karnelian Ada juga manik-manik kaca Itu banyak sekali bunyinya Temuan itu banyak sekali Terus dari negara Myanmar Dari Myanmar itu ada kendiputih Kendiputih Ada ditemukan di situ Dan itu berlanjut terus Jadi banyak Kalau dulu sebelum tahun 80 Kita belum pernah menemukan atau melakukan penelitian di daerah Rawak Oh, tapi itu ditemukan tonggak-tonggak sama perhiasan itu kan dikatanya di Rawak-Rawak Memang di Rawak-Rawak Tapi ditemukan setelah 80-an Oh, setelah 1980? Setelah 1980 Jadi sebelumnya itu Kita nggak pernah memperdulikan daerah itu Karena berpikiran Nggak mungkinlah orang tinggal di Rawak Memang dia swanting gitu ya Tapi Faktanya itu ada Dan banyak sekali Dan luas sekali arealnya Nah, itulah sebetulnya yang kita sebut Ini loh nenek moyang bang Sabahari itu seperti ini Nah, mereka lah yang Yang pada masa Sriwijaya Masa Sriwijaya Mungkin orang-orang ini yang dipakai oleh Para penguasa Sriwijaya Untuk berperang Berperang? Karena disebutkan dalam berita Cina Rakyat Sriwijaya Rakyat Sili Fosi Atau San Fosi Itu nama sebutan Sriwijaya dari Cina ya Pak ya? Iya, dalam berita Cina itu disebutkan Rakyat San Fosi Atau Sri Fosi Itu tinggal di atas air Di atas air kan teman Pada rumah-rumah Panggung Ada juga yang tinggal di perahu-perahu Oh Di perahu-perahu Mereka tinggal di situ Dan mereka pandai berperang Di darat dan di air Kalau Mau berperang Mereka mengumpulkan Memobilisasi Mereka sendiri Terus mengumpulkan senjata Mengumpulkan makanan Untuk bekal perang Dan sebagainya Nah, orang-orang inilah yang dipakai oleh Maharaja Sriwijaya Untuk menjaga kedatuannya Di daerah laut Jadi di daerah laut Pakai masyarakat yang bisa berperang Di darat dan di air Semacam amfibi bukan mereka ya Terus saya mau tanya juga Ngomongin Swamthing Ngomongin Kerajaan Sriwijaya tadi Pak Berarti di Indonesia itu Udah ada kerajaan maritim Atau bahari yang Sangat besar berarti apa ya Itu bisa di ceritain gak sih Pak Awal Tahunya gimana gitu Ada peninggalan-peninggalan Sriwijaya Yang tentang maritim gak Pak Nah, itu Mengenai Sriwijaya Sebagai negara maritim Itu bukti tertulis pertama Itu dari prasasti Kedukan Bukit Prasasti Kedukan Bukit Itu dari tahun Dari tanggal 16 Juni 682 Masehi Oh, ada tulisannya apa ya Di prasastinya 16 Juni Ada Ada tulisannya Tapi dalam bahasa Melayu kuno Oh, bahasanya Melayu kuno Di prasastinya Nah, itu dikonversi kepada Masehi 16 Juni 682 Oke Nah, disitu disebutkan Memakai perahu Melakukan perjalanan suci Memakai perahu Siapa yang melakukan perjalanan suci Pasukan-perasukannya Sriwijaya Ada juga yang berjalan kaki Sebanyak 1216 orang Dari mana kemana Pak? Nah, itu dari Minangah Ke satu tempat Yang kita belum ketahui Belum diketahui di kemana Mungkin mereka Ke Bukit Siguntang Perkiraannya ke Bukit Siguntang Nah, terus Sambil jalan kaki Mencari tempat Mana yang layak Untuk dijadikan Sebagai sebuah Perkampungan Akhirnya ditemukan Perkampungan Sriwijaya awal itu Ada di Palembang Oh, awalnya didirikan Di Palembang gitu ya Pak? Awalnya Dan orang-orang ini Karena lokasinya yang strategis Di Palembang Di muka mulut sungai Tiga sungai Sungai Keramasan Sungai Ogan Dan Sungai Komering Nah, melalui sungai-sungai itulah Barang-barang komoditi perdagangan Didatangkan Kemudian dipasarkan di Palembang Lama-lama dari sebuah perkampungan Kemudian berkembang menjadi suatu kota Yang maju di situ Nah, dia kemana-mana itu mereka Nah, Sriwijaya ini memang Dalam tahun lepas Ditakdirkan sebagai Kerajaan Maritim Ditakdirkan ya Dia dari Di awal didirikan Udah ditakdirkan ya Kerajaan Maritim Mereka Pada waktu itu Kita belum ada Mereka sudah mengenal Semacam Undang-undang kemaritiman Oh, mereka udah bikin Undang-undang kemaritiman sendiri gitu Pak? Mereka Bikin sendiri Seperti itu Kurang lebih gini Jadi ada aturan Pada masa Sriwijaya Para pedagang asing Yang datang dari manapun Baik itu dari Tiongkok India Maupun Persia Dan sebagainya itu Kalau mau berdagang di wilayah Kadatuan Sriwijaya Mereka harus menggunakan kapal Sriwijaya Nah, bagaimana bukti arkeologis kapal Sriwijaya Kapal Sriwijaya itu adalah sebuah kapal yang ukurannya cukup besar Dengan panjang kira-kira 25 meter Lebar itu 3 meter lebih Itu dapat ukurannya dari mana ya Pak? Saya mohon, saya motong sebentar Kita melihat dari bukti arkeologisnya Seperti yang utuhnya itu di Rembang Oh, ada utuhnya Ada Oh, yang di Rembang itu ya Pak? Yang di Rembang di Punjul Harjo Oh iya Itu utuhnya Itu contoh kapal Sriwijaya ya? Ya Kapal yang sejaman dengan Sriwijaya Sejaman dengan Sriwijaya Oh iya Contoh yang berantakannya itu di Rawak-Rawak di Pantai Timur Ada contoh berantakannya ya Pak ya? Dan itu dibuat dengan teknologi Asia Tenggara Teknik papan ikat dan kupingan pengikat Waduh, ini kalau dijelaskan bisa panjang lebar nih kita Jadi itu artinya setiap papan direkatkan Kemudian dijahit Papannya dijahit Pak? Dijahit Pakai tali ijuk Tali ijuk? Yang buat sapu itu ya? Tali ijuk yang warna hitam itu Gak enak kalau dipegang Kasar ya Pak ya? Tajem Nah itu dijahit disitu Ke arah ke ini ke apa namanya Ke kerangkanya Oh cara bikinnya gitu ya Dan itu adalah kapal Sriwijaya Nah apa bukti arkeologisnya Bahwa para pedagang dari manapun Harus menggunakan kapal Sriwijaya Itu ditemukan 40 meter di kedalaman perairan Cirebon Oh jauh ya dari si Oh Sriwijaya soalnya luas ya Paya sampai ke Cirebon dulu Itu di perairan Cirebon Sedalam 40 meter Itu ditemukan macam-macam barang Dari berbagai bangsa Mulai dari Persia Kaca-kaca Persia Dengan minyak wangi Botol-botol minyak wangi Botolnya aja kan Pak Minyak wanginya udah gak ada Sebesar apa ya namanya Sebesar jari-jari itu Jari Itu botol minyak wangi itu kira-kira Terus kemudian Ditemukan candu juga Candu sebesar ini Oh ya baik Besar sekali Lebih besar daripada botol minyak wanginya Terus udah gitu Ditemukan juga Botol-botol Persia Perhiasan Macam-macam perhiasan tuh Kemudian dari India juga Ada batu karnelian Yang tadi itu ya Pak ya Dari India Patung-patung Kemudian Dari Tiongkok itu Keramik macam-macam Bentuk Mulai dari piring sampai tempayan Waduh Ada tempayan juga Betul ya berarti Pak Dan itu juga ada Satu bukti arkeologis Yang Yang sangat berharga Itu berupa Cetakan medalion Cetakan ini Apa namanya Medali gitu Itu huruf Arab Oh Huruf Arab Bahasa Arab ya Menyebut tiga Nama Allah Al-Wahid Al-Qohir Satu lagi Apa gitu Saya lupa gitu Al-Malik Al-Malik Itu hurufnya tuh kecil sekali Tidak ada satu mili Tapi konstan ditulisnya Bisa dibaca tapi Pak Tidak ada satu mili Bisa bisa dibaca Masih bisa dibaca ya Nah barang itu Tidak tahu dimana sekarang Mestinya disini Atau di musim nasional Nanti kita cek lah ya Itu Itu adalah satu bukti Bahwa pada masa Sriwijaya Itu sudah ada Semacam undang-undang Kemaritiman Gitu Kalau di Malaka itu ada Kanun Malaka Kanun Itu urusannya Urusan Perdagangan melalui laut Kanun Malaka Dan di Indonesia juga Udah ada Undang-undang kelautan Gitu Udah ada Jadi artinya Kalau di Makassar itu Amanagapa Amanagapa Itu semacam Undang-undang kemaritiman Oh Jadi artinya Pada abad ketujuh Abad ke delapan Itu kita sudah mempunyai Undang-undang kemaritiman Dari abad segitu Kita sudah punya Undang-undang kemaritiman Nah Dalam konteks kekinian Kalau kita Pada masa itu Udah Menerapkan Undang-undang kemaritiman Terhadap Barang-barang Pedagang-pedagang Yang mau berdagang Di Sriwijaya Harus pakai kapal Sriwijaya Tapi sekarang ini Kita sudah lebih maju Kenapa kita Nggak bisa Kapal-kapal Yang berlayar Di perairan Indonesia Pakai bendera Indonesia Ini masih pakai bendera asing Misalnya bendera Panama Dan sebagainya Nah kalau di Sriwijaya bisa Sekarang harusnya bisa Seri Jaya berapa Puluh tahun Ribu tahun yang lalu Seribu lebih Nah itulah satu bukti Bahwa Kita adalah Negara maritim Dengan kekuatan Di laut Terus Ke arah Ke mana tuh Ke Jawa Ke Jawa itu kan Ada kerajaan medang Yes Kerajaan medang itu kan Kita semua Tahunya Bahwa kerajaan medang itu Adalah kerajaan agraris Iya betul Tahunya begitu Tapi justru Mereka itu Sudah mengenal Perdagangan jarak jauh Buktinya apa Buktinya apa Nggak mungkin Si pemahat Borobudur Bisa bikin kapal Bisa bikin Relief kapal Yang ada di Borobudur itu Iya Itu ada sebelas macam Mulai dari perahu Sampai kapal yang besar Nah itu kan artinya Mereka udah tahu Berhubungan dengan laut Terus bukti arkeologis lainnya apa Nah kerajaan Mataram Ini bikin Apa namanya Trisamaya Cahitia Itu apa Trisamaya Cahitia itu apa Bangunan suci Bangunan suci Tiga bangunan suci Untuk Tara Apa ada tiga deh Tiga itu Iya Itu di Ligor Mereka bikin disitu Itu artinya Kita udah mengenal Hubungan antar negara Dengan melalui laut Terus dengan India Dengan Alanda Terus dengan Arikamedu 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 di pelabuhan Di India Selatan Itu Mataram udah bikin itu Di Mataram udah ada Udah ada Jadi artinya gini Kalau kita itu Masyarakat Indonesia Pada masa klasik Indonesia Itu sudah mengenal Kemaritiman Itu adalah Kerajaan Sriwijaya Dan Kerajaan Mataram Medan Jadi dua kerajaan besar Maritim pertama Itu adalah Sriwijaya dan Mataram Kebetulan itu sejaman Kira-kira sejaman Katakanlah Abad ke-8 gitu ya 8-12 ya Selain sejaman Mereka itu masih Masih bersaudara Saudara Bala Putra Dewa Menguasai Sriwijaya Pramodawadhani Kakaknya menguasai Mataram Medan Itu Jadi artinya Kita itu Sudah mengenal Kebaharian Pada masa Abad ke-8 Masa itu Sejak abad ke-8 ya Pak ya Tadi kan Bapak ngomongin Perdagangan dan Temuan-temuan Atifak-atifak Yang memperlihatkan Kalau adanya Dari Cina Kerami Kita ya Pak ya Terus dari India Batu Cornelia itu Karnelian Berarti Sebenarnya Indonesia sendiri Sudah melakukan Perdagangan Dengan negara-negara luar Sejak Jaman itu ya Pak ya Iya Bisa diceritain gak sih Pak Komoditas utama Perdagangan itu Apakah Keramik dari Cina Terus kalau dari Indonesia sendiri Apa gitu Pak Dari Indonesia itu Umumnya Barang-barang Hasil hutan Hutan Jadi misalnya getah damar Terus kemenyan Terus kapur barus Rempah Oh rempah-rempahnya ya Rempah-rempah itu Rempah-rempah itu Di Indonesia bagian barat Itu barang tidak dihasilkan Rempah yang terdiri dari Cengkeh Bunga pala Buah pala Lada gitu ya Pak ya Yang ada lada Yang ada justru ada Tapi Yang lain-lain itu Dari Indonesia Timur Oh Mungkin dari sana Itu yang bawa Perdagang sana Perdagang Perdagang dari Maluku Dari Maluku Datang ke arah barat Membawa barang dagangannya Bukan perdagang dari barat Kesana Oh Buktinya apa Pak Buktinya Kita gak lihat bukti arkeologisnya Disana gak ada Bahkan nyaris Kita tidak menemukan Bukti arkeologis Yang berasal dari sekitar Abad ke 8-9 Masehi Disana tuh gak ada Itu Jadi artinya Mungkin ya Para pedagang ini Yang dari sana Datang ke barat Dengan menggunakan kapal yang Penuh dengan barang-barang dagangan Rempah Rempah-rempah itu Itu Dan dari berita Cina pun Itu hanya satu yang menyebutkan Bahwa orang Cina itu Entah nyasar atau gimana Nyasar nekopal lo Datang ke Maluku Cuma itu aja Yang lain-lain gak ada Gak ada lagi berarti Gak ada gak disebutkan Itu bukti dari abad ke Berapa Pak Itu abad ke-12 Abad ke-12 masih Masih lebih mudah dari Keberadaan Sriwijaya itu Terus kalau dari Kan Bapak menyebutkan Kalau dari barat Ke timur ya Pak ya Melakukan perdagangan itu Ya dibawa Dari timur ke barat Timur ke barat maaf Terus berarti Pelabuhan mana nih Pak Yang di Indonesia Yang menjadi titik Masuknya Pedagang-pedagang Dari luar Nusantara Saat itu Sebenarnya Kan banyak yang bilang Dari Maluku nih Masuknya banyak pedagang Terus banyak Ada juga yang bilang Dari Selat Malaka Kalau menurut pendapat Bapak Dari mana sebenarnya Masuknya Pak Pedagang-pedagang asing itu Dan pedagang asing itu Sebetulnya masuknya Dari Selat Malaka Selat Karimata Terus Laut Jawa Buktinya Pak Kita sekarang udah Nanya bukti-buktimu Buktinya ya Artifat-artifat Yang ditemukan Di beberapa tempat Yang mengindikasikan Adanya hubungan Perdagangan Dengan luar Misalnya dari kota Cina Di Medan Itu ditemukan Keramik Juga Artifat yang berhubungan Dengan keagamaan Misalnya Arca Buddha Arca Hindu Itu yang bergaya Tamil Dari India ya Pak ya Dari India Dan itu Di kemudian hari Orang-orang Tamil itu Bercokol Di Medan Seperti yang kita lihat sekarang ini Itu mereka Membawa Menyebarkan Budayanya mereka Jadi setiap Tahun tertentu Dia bikin upacara Coba kalau ke Medan Itu kan terkenal Orang-orang Tamil disana Bahkan ada nama-nama Marga Yang berhubungan dengan Tamil Apa itu Pak contohnya Saya lupa contohnya Ada itu Ada pokoknya ya Pak ya Nah itu kan artinya Ada hubungan Budaya Antara Lusantara Khususnya dari Medan Dengan India India Selatan Tempatnya orang-orang Tamil itu Juga ada Hubungan dengan Tiongkok Disitu bukti arkeologisnya Keramik-keramik Keramik-keramik yang ditemukan Keramik yang ditemukan Yang sejaman dengan Arca-arca tadi Kira-kira abad ke 11-12 Akhir-akhir Sriwijaya itu ya Pak ya Oh iya iya Berarti kalau ada Bukti-bukti itu Yang ada pedagang masuk Dari luar Indonesia Berarti ada akulturasi kebudayaan ya Pak disana Ada 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 kan Berarti peninggalan arkeologis Apa yang bisa ditemukan Disana yang memperlihatkan Ada akulturasi kebudayaan gitu Pak Kalau mengenai peninggalan itu Yang kita lihat Dari arca Arca-nya Arca itu Ada arca berlanggam Kebanyakan yang dari India ya Berlanggam Tamil Berlanggam Pala Berlanggam Amarawati Dan sebagainya Itu ditemukan di Beberapa situs di Indonesia Mulai dari Sumatera sampai ke Jawa Di Kalimantan itu Ya sedikit sekalilah Relat sedikit Karena Entah kenapa ya Yang Daerah dulu yang Padat Itu Pantai Timur Sumatera Dan Jawa Sampai Bali Yang padat itu Pantai Timur Sumatera Jawa Dan Bali Bali Sampai ke Lombok Juga ada Tapi justru Kalimantan itu Sedikit sekali Sulawesi Ya yang terkenal itu Cuman dari Sulawesi Selatan itu Arca Buddha Itu yang dari Sungai Apa yang namanya Di Sulawesi Barat Di situ Terus yang di Kalimantan itu Yang di Kutai Tapi justru yang padat itu Di Pantai Timur Sumatera Oh Pantai Timur Sumatera Justru padat ya Pak ya Ya seperti yang saya ceritakan tadi Selain orang-orang Austronesia yang datang ke situ Mereka yang udah mengenal Pendagangan jarak jauh Kita bisa melihat buktinya kok Masih ada sampai sekarang ya Pak ya Sampai sekarang masih ada Masih bisa dilihat sendiri Terus Perdagangan kan bukan cuma Dari luar Luar Indonesia ya Perdagang-perdagang asli Masuk Indonesia Tapi ada juga Perdagangan kita yang Misalnya tinggal di pesisir Yang masuk Melalui sungai gitu kan ya Pak ya Kalau jalur sungai sendiri tuh Ada gak sih Pak Misalnya kan Bapak kemarin baru ikut Yang ekspedisi sungai Batanghari ya Pak ya Contohnya aja di sungai Batanghari Pak Ada gak jalur Perdagangan di sungai Batanghari gitu Pak Sampai saat ini bukti arkeologis Adanya Lalu lintas perdagangan Lalu lintas air Itu adalah Situs-situs arkeologi Yang ada di Batanghari Di beberapa tempat gitu Mulai dari muara sampai ke Ke Dharma Sraya Itu kan banyak sekali sih Situs Yang tercatat Kurang lebih sekitar Minimal ya 30 situs Minimal 30 situs Minimal aja 30 Itu Itu kebanyakan Berupa arca dan keramik Arca dan keramik Kebanyakan itu Arcanya dari agama Buddha Atau Hindu gitu Pak Kebanyakan Arcanya agama Buddha Nah ini disini juga Ada hal yang Di bidang kebudayaan gitu ya Kalau kita mengenal dulu Waktu kita kecil bahwa Oh dulu waktu jaman Hindu Atau Oh itu canggih Hindu Itu sebetulnya salah Karena sama faktanya Itu Baik arca maupun Bangunan suci Kebanyakan itu Buddha Coba perhatikan di Jawa Tengah Itu kan bangunan suci Yang besar itu Yang Hindu Itu kan cuman perambanan Yang lain-lainnya itu Yang kecil-kecil Yang besar-besar Yang sekitarnya kan Buddha semua Begitu juga arca Di Sumatera Kebanyakan arca itu Arca Buddha Yang arca Hindu Cuman beberapa Mungkin dari Yang saya Ini ya Pernah deskripsikan Dari tujuh puluhan Buah arca Itu arca Hindu Cuman Gak ada lima Lima arca Waduh Sedikit banget Sedikit sekali Itu kan Artinya Para penganut Hindu Itu lebih sedikit Daripada Buddha Oh Bisa disimpulkan Seperti itu ya Pak ya Bisa disimpulkan Seperti itu Bukan karena mereka Males aja bikin arca Gitu kan Males aja Biar agama Buddha Biar aja bikin arca Enggak 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 Gak begitu Itu kan sama juga Ah males bikin masjid Bikin gereja aja Wah Sama juga begitu Tapi kan sekarang Hindu justru banyak Di Bali ya Nah Hindu yang banyak Itu di Bali Tapi Hindu nya Yang lain Dengan yang ada di India Nah Orang India tuh Gak tau Hindu yang di Bali Gimana Dan orang Bali Juga bingung Hindu yang ada di India Kayak apa Ya hanya Yang mengenal dewa-dewa Yang utama Tapi dewanya sama ya Pak ya Sama Siwa Wisnu Brahma Gitu ya Dia utamanya Ya Terus dalam hal Agama Buddha juga gitu Penganut Buddha yang sekarang Itu gak tau Buddha yang kita pelajari Di sekolah dulu Di kuliah Coba cerita tentang Awal lukiteswara Ke orang-orang Buddha sekarang Beda Beda mereka gak tau Kalau kita cerita tentang Dulu Kertanegara Menjalankan ibadah Buddha nya tuh Begini Segala macem Menari di atas mayat Minum Darah Dan sebagainya Itu kan tantra Soalnya Nah Di sekarang ini Juga ada tantra Tapi gak kayak begitu Gitu mereka luk Tantranya kayak begitu Ekstrim ya tantranya Kayak gitu Terus udah gitu Dewi Tara Di kalangan orang Jawa ya Mereka mengenanya Kwan Im Tara gak tau dia Tara Basra Tapi tau pak Kayaknya Gitu Taunya cuman Kwan Im Oh taunya Kwan Im Kalau muda Mungkin beda negara Beda nama kali Dewi nya apa ya Mungkin Ada penelitian kayak gitu Gak pernah Belum Belum pernah Belum pernah Tuga mengenai Penyebutan Buddha Dan Hindu Ini berdampak Sampai sekarang Coba artinya Sekarang kita menyebut Untuhan bangunan suci Pasti dibilang candi Gak mungkin gak Gak mungkin dia bilang Wihara Muara Jambi Kan bilangnya Candi Muara Jambi Bukan wihara Muara Jambi Bukan wihara Meskipun faktanya Banyak arca Buddha Disitu Jadi seharusnya Candi atau wihara pak Harusnya wihara Yang netral Wihara Netralnya wihara Jangan setupa Karena kita belum menemukan Bukti adanya setupa Disitu Oh belum ditemukan setupanya Tapi udah diputuskan Kalau itu candi Dibilang candi Padahal itu wihara Paling netral Netralnya wihara Begitu juga yang di Dharma Sraya Dharma Sraya Dibilang candi Candi Pulau Sawah Candi Bukit Awang Maumbiak Candi Padang Roco Dan sebagainya Nah itu seperti itu Merubah penyebutan ini Sulit sekali Kalau saya bikin paper Saya usahakan Nulis yang sebenarnya Bagaimana Paling dari diri saya Karena yang dibaca kan Tulisan saya Mereka jadi tahu Perspektif orangnya kan Beda-beda gitu ya Pak Ini candi Kenapa disebutnya wihara Iya Tapi saya disitu Di setiap paper Saya sebutkan Saya jelaskan Ini wihara Gini-gini Ngubahas Jambi dan Sungai Batanghari Bapak Kemarin Bulan Juli 2022 Dilibatkan ya Pak Dalam ekspedisi Sungai Batanghari Bapak sebagai narasumber Darasumber itu Ngapain aja Pak Di Salgana Pak Saya Menjelaskan Kepurbakalaan Kepurbakalaan Yang ada di sana Di Muara Jambi itu Muara Jambi Kemudian Dari situ Kita melihat Perkembangan Kota Jambi Kota Jambi itu kan Dia itu Sudah dihuni Dari masa prasejarah Wah Awas sekali Karena bukti arkeologisnya Berlupa Kubur Kempayan Ada di situ Ada di situ Kemudian Bandingkan dengan Palembang Palembang itu Abad ke-7 Jambi itu Lebih tua Jambi lebih tua Jadi Palembang Tapi kenapa Palembang lebih maju Daripada Jambi Lebih besar Daripada Jambi Kenapa tuh Pak Nah ini kan Menyangkut Sungainya itu Sungai Batangharinya Kalau Pedagang berlayar Dari Muara Ke Hulu Ini Kecuraman sungai Ini mempengaruhi Mempengaruhi Pelayaran Di situ Jadi kalau Orang mau ke hilir Dia harus Nunggu air pasang Karena didorong masuk Gak tau kapan pasangnya gitu ya Pak ya Pasti ada Setiap hari Pasang apa nih Pak Pasang naik Pasang naik Bukan pasang surut Kalau pasang surut Dia susah Waktu pasang naik Baru dia bisa masuk Ke darun Meskipun itu Banyak sekali situs Paling tidak 30an situs kan Di Batanghari Sedangkan di Palembang Di Musi Itu jarang Situs itu jarang Kalau di Musi Justru jarang di Palembang ya Pak ya Jarang Meskipun Palembangnya itu sendiri Merupakan Sebuah situs yang besar Situs yang besar Itu gali dimana aja Pasti dapet Tapi bukan Bukan Batak Atau Candi Atau Wihara Apa yang banyak ditemukan Pak Paling keramik-keramik Oh keramik Cina Keramik Cina Itu Beda dengan yang di Batanghari Batanghari itu Di situs-situs itu Ada Kebanyakan itu arca Kebanyakan arca Bahkan arca yang dilapis emas Itu ada di situ Wow Arca apa itu Pak Arca Awal kitesuara Awal kitesuara yang berapis emas Itu ada di Indonesia Sekarang Ada di Museum Negeri Siginjai Jambi Aman tapi kan itu ya Aman Alhamdulillah Cepatah Masa dikorekin kan Pak Atau ditemuin Enggak ya Pak Enggak Enggak Aman Satu Lanjut Pak Nah itu Itu satu bukti bahwa Batanghari itu memang Banyak orang yang datang ke situ Tapi tidak akan maju Kotanya gitu loh Karena sungai itu Karena sungai itu Nah kalau ini Sekarang lewat darat Udah bisa ya Tapi siapa tau kan orang Mau nyiturin lagi kan Ngeliatin situs-situs Ada kan situs-situs di pinggir sungai Kan apa ya Justus situs-situsnya Pinggir sungai Nah itu Nah terus udah gitu Yang perlu saya Tekankan lagi Mengenai Muara Jambi Iya Muara Jambi itu Orang bilang itu adalah Menyamakannya dengan Nalanda gitu ya Menyamakannya dengan Nalanda itu adalah Asrama gitu Tapi mereka lupa Bahwa Yang dimaksud dengan Asrama Di Muara Jambi Itu adalah Berupa Rumah-rumah tinggal Yang dibangun Di atas air Jadi Berjajar di pinggir sungai Kayak yang di Kalimantan gitu bukan Pak Rumah panggung Yang di atas Iya kayak itu Tapi yang Yang jelas Kalau pernah ke Tapanuli Selatan Gak pernah Itu disana tuh ada Ada pesantren Purba Baru Di pesantren Purba Baru Itu Santri itu Begitu masuk Ditawarkan Kamu mau di pondok Atau mau di asrama Kalau mau di pondok Disediakan Kayu Dan peralatan Tukang Bikin pondok sendiri Nah pondoknya itu Ada di pinggir sungai Banyak sekali disitu Di pinggir sungai Sungai apa Gak tau saya namanya Tapi sungai nya besar juga ya Nah di batang hari Kayak gitu kurang lebih Dulunya Karena di pinggir sungai Itu banyak sekali Ditemukan Tongak-tongak kayu Yang tadi Di rawa-rawa itu Di pinggir sungai Bukan di rawa Di tongak-tongak kayu Dengan sampah-sampah dapur Sampah dapur itu Misalnya tulang-tulang Yang udah kebakar Terus pecan-pecan tembikar Pecan keramik Itu tahun 80-an masih banyak Masih banyak Sekarang udah gak ada Sekarang udah gak ada Nyaris gak ada Karena apa Tebing sungai Itu udah erosi Semua udah terbawa Udah habis Jadi kalau saya ngomong Dulunya kayak begini Saya Sah-sah aja Kalau saya dibilang bohong Gak ada soalnya sekarang ya Gak ada buktinya Tapi kan ada perekaman arkeologi Dari dulu Ada Berarti dulu gak direkam Emang ya pak Direkam Direkam Tapi rekamannya masih ada Apa enggak gitu ya Iya gak tau Rekamannya itu ada dimana Tau rusak tau enggak Kan waktu itu masih film Saya lului Eh apa itu pas saya belum lahir Film-film itu Apa ya Yang mesti dicetak gitu Oh iya iya Yang mesti dicetak Sekarang udah Gak didigitalisasi ya pak ya Jadi gak ada bukti-buktinya lagi Gak ada bukti Sudah susah gitu Kalau kita datang ke Muara Jambi Itu hanya kita temukan bukti-bukti ya Sisa-sisanya aja yang di pinggir-pinggir sungai Nah itu merupakan satu bukti bahwa Dulu para samanera Pelajar-pelajar Buddha Itu tinggalnya di pinggir sungai Yang di dalam Itu mungkin beberapa orang biksu Di gubuk-gubuk kecil Di dalam lingkungan candi Seperti itu Dan kalau di Muara Jambi Itu kan ada Tempayan yang besar Sekian Dari perunggu Berat banget itu Tingginya sekian Dan itu merupakan satu bukti Bahwa Mereka tuh masak disitu Masak Ada juru masaknya Kemudian para samanera ini Bawa mangkok Antri Untuk dapat makanan Masak-masaknya dikasih gitu Dan itu Bukti arkeologis Bukan bukti arkeologis ya Fakta yang seperti itu Kita bisa lihat di Myanmar Oh contohnya ada di Myanmar Ada di Myanmar Saya kebetulan Motretin itu Pada waktu bangun pagi Saya setengah harian ada di Bihara Bihara di Myanmar Mulai dari Si biksu itu bangun tidur Sampai mereka belajar Bapak ngikutin gitu ya Ikutin aja Lihat mereka ngapain gitu Nggak ikut makan Ikut ngantri gitu Ngantri Mereka ngantri gitu Seperti itu Nah kita bisa rekonstruksi Bagaimana kehidupan di Muara Jambi pada waktu itu Kira-kira sama seperti itulah ya Kira-kira seperti itulah Oke baiklah Sudah lebih dari 30 menit Kita berbincang-bincang Bisa disimpulkan bahwa Indonesia itu Negeri yang sangat kaya ya Sahabat budaya Dan pernah berjaya Salah satunya pada bidang kemaritiman Dan kalau bisa dibilang Laut yang luas itu Bukan jadi pemisah ya Pak ya Seharusnya ya Kita seharusnya Laut itu menjadi Pemersatu bangsa ya Pak ya Jadi saya pernah bikin buku Judulnya Pandanglah Laut Sebagai Pemersatu Nah itu pas banget Pandanglah Laut Sebagai Pemersatu Negara Indonesia Sampai sekarang harus diingat itu ya Pak ya Harus diingat dan harus Dipermentasikan Terminatasi kan sampai sekarang Nah sebelum kita Di penghujung acara Saya promosi media sosial Ada permintaan Bapak untuk quotes Untuk melet Nah sahabat budaya ini kan Kebanyakan masih anak-anak muda gitu ya Pak ya Quotes untuk mereka Membangun keinginan Untuk melestarikan kebudayaan Indonesia Pak silahkan sambil melihat ke kamera Kalau saya mau menyerah bisa melambaikan tangan Apa ya? Bapak mau 50-50 Pone of road Berhubungan dengan kemaritiman Boleh Pak Quotes kebudayaan aja Untuk memotivasi sahabat budaya ini Untuk melestarikan Jadi kita itu Sebagai bangsa bahari Tentunya Kita tidak boleh melupakan laut Ya Kita harus tahu Perilaku laut itu bagaimana Ya Jangan sampai kejadian di Aceh kemarin Waktu tsunami Begitu laut surut Orang ke tengah laut Akibatnya Begitu air laut balik Mereka terteran oleh Harus tsunami itu Nah itu adalah Sebagai gambaran Orang itu udah melupakan laut Nah Jadi Kita sebagai bangsa bahari Itu harus tahu Laut Bagaimana perilaku laut Jangan sampai orang di Tepi pantai Itu gak tahu laut itu bagaimana Itu saja Ya Jadi begitu ya sahabat budaya Kita harus mengenal laut sebagai bangsa bahari Oke Di penghujung acara ada promosi media sosial dulu nih Jangan lupa untuk subscribe youtube Dan follow tiktok pelindungan kebudayaan Dan juga follow instagram, twitter, facebook Pelindungi Budaya Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya Sampai disini dulu podcast kita hari ini Dadah sahabat budaya Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika 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 j